Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Muharram menjadi penandatannya tahun baru Islam dalam sistem penanggalan Hijriyah atau Qomariyah Selain tergolong bulan Haram, Muharram juga memiliki keagungan dan keistimewaan tersendiri Di antaranya adalah satu tergolong bulan Haram Rasulullah SAW bersabda Az-Zamanu qadistadara kahayatihi yawma khalakallahu samawati wal'arb As-Sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum Salasatun mutawaliyatun zulqaudah wa zulhijjah wal muharram Waraja bumbudar alladhi baina jumada wa syaban Yang artinya, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi Setahun itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan yang suci 3 berturut-turut yaitu bulan zulhijjah dan bulan muharram Sedangkan yang keempatnya adalah bulan rojab mudur yang berada diantara bulan jumadil akhir dan bulan syaban Ulama berselisih pendapat dari keempat bulan haram manakah yang paling utama Yang kedua disebut bulan Allah Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Solat apa yang paling utama setelah solat fardu Beliau menjawab, solat malam Kemudian kembali lagi ditanya Puasa apa yang paling utama setelah puasa ramadhan Beliau menjawab, puasa di bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan muharram Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebut bulan muharram dengan sebutan bulan Allah Menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan bulan tersebut Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyandarkan sesuatu kepada dirinya Kecuali sesuatu itu istimewa Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihi wasallam Nabi Ishaq alaihi wasallam Dan Nabi Yaakub alaihi wasallam kepada dirinya sebagai hambanya Sebagaimana pula Allah menisbatkan Ka'bah dan Unta Nabi Soleh kepada dirinya Yang ketiga, Allah bersumpah dengan fajar hari pertama bulan muharram Di antara tanda kemuliaan bulan muharram adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan fajar di hari pertama bulan muharram Sebagaimana dalam ayat pertama surat al-fajr Imam Qotadah menjelaskan Bahwa yang dimaksud dalam awal surat al-fajr adalah Fajar hari pertama dari bulan muharram Yaitu fajar yang menjadi pembuka awal tahun Yang keempat, terdapat hari Ashura Bahwa muharram terasa lebih istimewa adalah Karena terdapat hari mulia di dalamnya Banyak hal yang menjelaskan kemuliaan dan keagungan hari tersebut Wallahu'a'lam biswab